Selanjutnya, Pemko mulai memproses pembaruan kerjasama dengan PT. Kim untuk 30 tahun ke depan. Progresnya saat ini sedang dalam proses evaluasi. Pemko Banjarmasin sedang melakukan pembaruan kembali perjanjian kerjasama PKS lahan milik Pemko dengan PT. Kim Harisma Intimedia. Diketahui PKS sebelumnya telah habis pada 30 Oktober 2022 lalu dan akan dilanjutkan dengan berbagai pertimbangan. Melalui rapat dengan pendapat RDP Komisi 2 DPR di kota dengan bagian aset BPK PAD Kota Banjarmasin, beberapa waktu lalu Pemko mulai memproses pembaruan kerjasama dengan PT. Kim untuk 30 tahun ke depan. Progresnya saat ini sedang dalam proses evaluasi. Ini seperti disampaikan Kepala Subbidang Penilaian Penghapusan dan Penata Usahaan Barang Milik Daerah BPK PAD Kota Banjarmasin, Ahmad Zairi Alhafi. Yang mana ada beberapa yang masih proses untuk PKS-nya, kerjasamannya, dan juga tahap penghitungan nilai kontribusi. Dari 6 itu belum ada nilainya? Dari 6 itu ada nilai yang mana kesepakatan dari beberapa pihak, dari Pemko Banjarmasin, dan juga dari pihak pengusaha dari beberapa PT. Yang mana nilai sudah muncul dan juga ada beberapa yang dari pihak pengusaha, contoh kayak Taman Edukasi, itu dari pengusaha PT. Japa namanya, itu masih minta keringanan biaya. Yang mana biaya minta diperlukan dari tarif hasil nilai dari KJPP. Alhafi menambahkan perjanjian PKS baru tersebut. Dibuat dengan berbagai catatan atau kesepakatan dengan Pemko Banjarmasin, diantaranya PT. Kim memberikan kontribusi 300 juta per tahun. Bila dalam perjanjian sebelumnya PT. Kim membangun mitraplasa tanpa ada kontribusi, sehingga untuk perjanjian yang baru harus ada kontribusi. Selanjutnya pada perjanjian tersebut, Pemko menegaskan, jika telah habis masa kontrak, maka bangunan akan menjadi aset milik Pemko Banjarmasin. Burtasiyah Bajar TV